Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tutorial printer epson l120 untuk kerusakan printer ini mati jadi mati total printernya langsung saja kita ke percobaan ini tombol powernya walaupun dipencet di on off mati tidak nyala lampunya untuk kerusakan seperti ini printer Epson L series yang yang tipe L120 L110 L360 memang sering kerusakannya itu mati ada beberapa faktor yang menjadi kerusakan ini yaitu ada bagian-bagian di yang pertama adalah yang sering di power supply yang kedua adalah di mainboardnya kemudian yang ketiga sering juga kerusakan ini di switch on off powernya biasanya sudah sudah enggak berfungsi sering dan juga bisa juga dari konslet dari headnya jadi biasanya kalau yang headnya print headnya konslet itu otomatis mainboardnya juga akan konslet langsung saja kita ke pengecekan dari komponen-komponen tersebut selamat menikmati selamat menikmati baiklah untuk pengecekan awal kita yang paling termudah dulu kita cek dari switch on off nya switch on off nya ini apakah berfungsi untuk mengecek switch on off ini 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 kan switch jadi switch sambung putus ini disini nanti untuk lebih cepatnya kita pakai obeng pinset atau obeng min kita on kan dari saklar saklar nya disini tapi jangan sampai nempel ke body ini nah disini ternyata jalan ini berarti untuk printer untuk printer ini kerusakannya hanya dari switch on off nya saja jadi switch on off nya enggak berfungsi ini mari kita lihat lampu nya nah ini lampu nya nyala tuh walaupun dipencet-pencet dipencet-pencet tidak mati ini berarti dari switch nya saja yang tidak berfungsi nanti kita coba ke pengukuran switch nya juga bisa diukur kalau baru dinyalakan kalau bisa jangan langsung dicabut-cabut kabel-kabel nya biasanya masih ada listrik nyimpan degangan di elko nya ini jadi untuk beberapa mainboard yang sensitif kadang kalau misalkan dicabut-cabut pas kabelnya kena body yang di ujungnya seringnya konslet makanya kalau ini di off kan dulu printer nya baru walaupun gak nyala tapi untuk membuang listrik sisa-sisa degangan menti poner Ya di di d we per untuk proses penggandian suite on off apa aja alat yang diperlukan pertama adalah fometer untuk pengukurannya kemudian yang kedua adalah pencabut timah kemudian yang ketiga solder blower kemudian Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.